Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bapak Num Akhir-akhir ini rame sekali tentang ramalan Prabu Jayabaya yang dikait-kaitkan dengan kembalinya Selat Nuria, Banjir Demak Jawa Tengah, dan Gempatuban yang akhirnya membuat saya mencari tahu bagaimana bunyi dari ramalan Prabu Jayabaya tersebut dan dari berbagai sumber yang saya dapatkan bunyinya sangat singkat dan sulit untuk ditafsirkan secara pasti lalu bagaimana bunyinya? yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia secara langsung artinya adalah Pulau Jawa terpecah menjadi dua dan masyarakat Jawa hanya tinggal setengah ramalan dengan kata yang sesingkat itu tentu sangat sulit untuk ditafsirkan secara pasti dan ketika sebagian orang menafsirkan dengan brutal maka yang timbul adalah rasa kekhawatiran yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang terdampak bencana tersebut dan terlebih lagi setelah saya mencari informasi tentang kondisi terkini Alhamdulillah kondisi demak sudah mulai surut dan berangsur membaik menurut saya alangkah bijaknya jika kita tidak perlu menggaungkan ramalan tersebut yang diarahkan kepada saudara-saudara kita di demak dan sekitarnya tetapi lebih baik kita mendoakan yang terbaik untuk mereka agar demak kembali pulih dan saudara-saudara kita dapat beraktifitas kembali itulah sedikit yang bisa saya bagikan jangan lupa subscribe menyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati